Kenapa? Saya banyak mendapat masukan dari para ahli hukum. Tadi kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan ahli hukum yang lain, saya Pak Abdul Fikar Hajar, yang beliau juga menyatakan itu masuk seharusnya di pasal 156A di Kahuapi. Saran yang kedua, memang Polda Metro Jaya tadi juga menyarankan ada baiknya ini dilaporkan ke Bares Krim, Badan Resursi Kriminal di Mabes Polri. Tapi atas pertimbangan saya dan Pak Fitra Aromadini, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang. Kalau kami harus melaporkan ke Bares Krim, karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar jawabannya saya tidak bisa menduga. Itu akan sama. Dan kita berharap insya Allah akan ada nyali yang lebih besar dari para penegak hukum untuk memproses kasus ini. Sampaikan bahwa ini sudah saya teliti dan tidak ada rekayasanya. Suaranya adalah suara asli dari yang bersangkutan, mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat perakhir, itu adalah klir dari sosok yang bersangkutan, dan tidak ada unsur editingnya. Jadi ini asli tanpa rekayasanya. Nah, dari berdasarkan ini, karena pengetahuan saya tidak mencukupi untuk masalah hukum, saya mengajak Pak Fitra Aromadini untuk melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Harim. Dan awalnya, nanti setelah detail akan disampaikan video, awalnya kami akan memasukkan dua pasal, yaitu pasal di Undang-Undang ITE dan di KUHP. Bang, Pak, ini artinya saat ini laporan disolak dan diminta ke Barreskrim atau gimana? Ya, nanti dulu. Kemudian, setelah kemudian berkonsultasi cukup lama, dengan alasan lokus di Likti bukan di Polda Metro Jaya, saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru. Saya terus terang mempertimbangkan, mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru, yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini, dibandingkan dengan misalnya harus ke sana. Saran yang kedua, memang Polda Metro Jaya tadi juga menyarankan, ada baiknya ini dilaporkan ke Barreskrim, Badan Resusional Kriminal di Mabes Polri. Tapi atas pertimbangan saya dan Pak Fitra Aromadini, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang, kalau kami harus melaporkan ke Barreskrim. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar, jawabannya, ya, saya tidak bisa menduga, ya, itu akan sama. Jadi, saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada semua media, kepada masyarakat Indonesia, kami belum berhasil. Saya mengatakan belum, bukan tidak. Kami belum berhasil. Tapi saya siap untuk membackup kasus ini, menjadi ahli dari kasus ini, untuk membuktikan, kalau rekaman ini memang dimungkinkan untuk diajukan. Karena apa? Saya banyak mendapat masukan dari para ahli hukum. Tadi kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan ahli hukum yang lain, misalnya Pak Abdul Fikar Ajan, yang beliau juga menyatakan, itu masuk seharusnya, di pasal 156A di KHOAP. Hanya saja, ya, terus terang saja, tadi harus dikonsultasi menyatakan, belum dapat diterima di sini. Jadi, saya terus terang saja, saya tidak mengada-ada. Kami belum berhasil untuk melaporkan sosok YCQ sore hari ini, tapi ikhtiarnya kami sudah lakukan, dan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Kalau ada pakar hukum lain, yang kemudian siap untuk melakukan tindakan itu, insya Allah kita akan terus melaporkan. Mungkin Mas, sebelum nanti menanggap pertanyaan, Pak Fitra Romadoni akan ada pertambahan, silakan. Tampahannya, kami meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersakiti, dengan statement yang bersakutan, karena hari ini kami bisa mendapatkan laborat polisi di mana. Dalam hatian, masyarakat yang tersakiti itu, antara lain dengan permataan yang bersakutan, dengan membanding-bandingkan sesuatu hal yang tidak pantas, ataupun memisalkan. Nah, maka dari itu, saya secara pribadi juga sangat kecewa dengan adanya suatu aturan-aturan terhadap suara-suara yang dikutuk oleh Masjid maupun Allah. Karena apa? Karena kita, para Buhan Romadon, kita menginginkan suara-suara takdir, suara-suara ajat, suara-suara pengajian, itu adalah ciri khas kita. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, suara-suara yang dikutuk dalam Masjid itu sangat sapu dan mutu, tidak ada yang merasa terganggu. Nah, kenapa baru 76 tahun kita merdeka, baru ini ada aturan-aturan gitu. Saya khawatir, kalau semakin hari semakin diatur tentang masjid dan musola, lama-lama ajan bisa hilang. itu yang saya khawatirkan. Jadi, kita meminta agar yang bersantar, lebih arif dan bijaksana dan lebih menampung lagi aspirasi masyarakat. Untung itu, yang terakhir, kami mohon maaf kepada masyarakat di Indonesia, karena hari ini belum bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat di Indonesia yang merasa tersakit dan kecewa terhadap statement dan penelitiannya. Tambahkan sedikit dari saya. Jadi, sekali lagi, upaya kami hari ini insya Allah sebenarnya sudah maksimal. Dengan membawa semua bukti, termasuk juga print out dari yang ada, itu semua sudah saya siapkan, termasuk statement-statementnya yang bersangkutan, itu pun sudah ada. Jadi, artinya, pendapat kami insya Allah sama dengan pendapat masyarakat, sama dengan pendapat media. Jadi, sebenarnya adalah ada satu hal yang sangat tidak pantas dilakukan. Hanya saja, sayangnya, di pasal 156a, hal yang tidak pantas itu, menurut konsultasi dari pihak kepolisian, belum bisa masuk dalam unsur pidana di pasal 156a. Jadi, makanya, saya sendiri mengaku awam dalam hal hukum, tapi saya siap membackup dari sisi teknologi, kalau saja kasus ini akan terus. Tapi, sekali lagi, sebenarnya justru kedatangan kami ke sini itu untuk menyelamatkan Indonesia lebih besar lagi. Karena dengan adanya pelaporan terhadap yang bersangkutan, atau tindakan hukum terhadap yang bersangkutan, itu pasti akan meredam andai kata ada dijulak yang jauh lebih besar. Jadi, dengan hal ini, saya pun juga tetap berharap ketika kurang berhasilan kami atau kebelum berhasilan kami tidak membuat eskalasi yang lebih besar di masyarakat dan semoga masyarakat bisa sementara memaklumi hal ini dan kita berharap insya Allah akan ada nyali yang lebih besar dari para penegak hukum untuk memproses kasus ini. Saya katakan sekali lagi, insya Allah ada nyali yang lebih besar dari penegak hukum untuk memproses kasus ini dan saya berdoa semoga Allah SWT ala-ala telan yang maha kuasa bisa memberikan jalan terakhir. Terima kasih. sebelum membuat laporan itu apakah sudah ada misalkan upaya untuk mengkongsi harifinasi rata-rata itu kepada Menak dari Pak Roy yang menggunakan yang terima kasih. Terima kasih. Jadi saya juga sudah membaca laporan dari Kemenangku. Saya pernah di Kementerian. Itu adalah tugas dari GUMAS untuk melakukan klarifikasi kalau ada hal yang miss atau ada yang mereseksi yang dilakukan oleh pejabatnya itu biasa dan kita maklumi saja. Statement itu sah-sah saja. Tapi artinya saya hanya melihat bahwa eskalasi di masyarakat sudah cukup besar kemarin. Sampai hari ini saya juga banyak menerima komentar dari banyak hal. Makanya dengan adanya ikhtiar laporan ini saya berharap semoga ada tindakan yang kemudian lebih konkret setelah hukum terhadap yang bersangkutan. Perkara apakah tindakan itu misalnya ada saksi atau ada teguran itu menurut saya bagus-bagus saja. Tapi dengan adanya mungkin Polda Mitro menyatakan ini bukan ranahnya saya kira juga bisa dimaklumi karena ini lokus geliktinya memang bukan di Jakarta lokus geliktinya adalah di Pekanbaru memang disarankan untuk kebares ini memang tapi saya dan Pak Fitra tadi mempertimbangkan lebih banyak hal kalau kemudian pasalnya masih sama mungkin akan ada mungkin kajian hukum yang lebih detail lagi untuk pasal itu. jadi termasuk terang kalau untuk soal itu saya menghormati planifikasi tapi biarlah masyarakat yang menilai planifikasi itu dan sekali lagi kami mohon maaf hari ini belum bisa memenuhi harapan dari teman-teman dari media dari masyarakat semua tapi kami tidak akan berhenti sampai disini Insya Allah kita akan kawal kasus ini dan kita akan upayakan agar seseorang tidak dengan mudah menyampaikan statement yang tidak pada petang. jadi artinya pendapat ini bukan pendapat kami tapi inilah pendapat media dan saya mohon maaf untuk media mungkin tidak tertulis disini saya hanya mencontohkan beberapa media yang saya menganggap media mainstream ada detik.com ada tribun ada liputan 6 dan ada teman-teman dari media yang lain yang ada disini ini adalah bukti yang sudah saya siapkan lengkap dengan rekaman tadi kemudian lengkap juga dengan apa lengkap dengan flash disk yang sebenarnya sudah saya siapkan juga sudah sudah saya siapkan untuk kita berikan tetapi ini hanya untuk pendukung ini hanya untuk pendukung karena ini adalah bukti buktinya kalian sudah siap dengan analisis teknisnya tetapi ternyata pasal yang disangkakan belum mengenai insur menurut konsultasi di Polgar Metro Jaya video yang tadi pak video yang tadi tidak video tadi yang di handphone video tadi yang di handphone video tadi yang di handphone nih Terima kasih. Ya sudah, polder Metro bukan bagiannya. Tapi tadi ketika kami mau disarankan ke Baris Krim, dari polder sini juga menyampaikan pasalnya nanti mungkin akan sama, 156A. Dan ketika 156A, itu nanti akan ditemukan agak sulit untuk mencari karena dianggap belum ada satu unsur yang menistakan agama. Saya terus terang awam dalam hal itu, tetapi saya sih berikhtiar semaksimal mungkin. Yang jelas, suara itu asli. Dari awal sampai akhir, ada kata-kata maaf anjing, ada kata-kata gonggongan, ada kata-kata masjid, satu lagi speaker, dan lain sebagainya. Itu ada semua, dan tidak ada yang dipotong. Itu sih benar semua, tapi ternyata meskipun itu satu kalimat rangkaian yang panjang, itu dianggap belum memenuhi unsur dalam satu penistana. Ya sudah. Saya sih, ya kita, kita anulah, apa, memaklumi dan memaham. Ya, oke. Demikianlah tadi keterangan dari Bapak Roy Sirlo, dan mudah-mudahan itu memberikan informasi buat kawan-kawan yang sedang menonton video ini. Kita akhiri dulu ya. Insya Allah nanti kita akan tayangkan malam yang versi HD-nya. Dan teman-teman juga masih mengikuti. Sekian teman-teman, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.